assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah hari ini bisa sharing video lagi untuk video kali ini saya akan mengejak bunda-bunda semua mengikuti saya unboxing paket perintilan dapur saya ya bun jadi ini saya belinya juga murah dan juga ini boleh hasil nabung selama 2 bulan ya bun jadi emang sih harganya murah karena emang juga nabungnya juga cuman dari recehan 2000 rupiah gitu ya bun jadi kalau saya beli sesuatu emang harus merencanakan jauh-jauh hari atau ada budget planningnya gitu ya bun terutama saya kalau beli barang perintilan dapur itu kayak untuk kebutuhan dapur itu yang gak urgent itu saya harus punya planning dulu harus nabung dulu gitu ya bun jadi nanti jadi kebiasaan gitu kalau pengen sesuatu harus direncanakan dulu gitu bun mungkin kalau yang banyak uangnya mungkin pengen langsung beli gitu ya bun ya untuk teman-teman dan juga bunda-bunda semua yang selalu mendukung channel saya saya ucapkan banyak terima kasih dan yang baru hadir atau baru menemukan channel saya saya ucapkan selamat datang salam kenal mohon dukungannya dengan cara like komen dan juga subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tahu kalau saya upload video terbaru terima kasih dan ini untuk raknya langsung saja saya rakit karena emang disini udah ada nomor-nomornya gitu ya bun jadi mudah banget untuk merakitnya kita mama juga bisa ya karena disitu udah tertera nomor-nomornya dan juga pasangannya gitu ya masing-masing gitu udah ada nomornya rak 1, rak 2, dan rak 3 gitu dan emang mudah ya untuk pemasangannya cuma pakai juga ini aja obeng gitu ya dan karena kayunya itu putih ya gitu ya bun kelihatan sih bagus gitu estetik tapi kalau kayu putih itu biasanya gampang rusak ya bun maksudnya gini biasanya itu gampang dimakan binatang kayu gitu ya bun kayak semacam apa ya yang bisa putih gitu jadi bubuk gitu ya saya binatang kayu lah segitu sejenisnya jadi sebelumnya saya mau pakai dengan oli ini saya menggunakan oli baru ya bun oli motor karena oli motor itu kemarin saya mengisi ganti oli motor itu ada sisanya jadi emang sebaiknya begini ya bun dikuas-kuas gitu supaya nanti kayunya itu awet gak gampang dimakan rayap dan juga binatang kayu yang lain bun jadi ini bisa awet bertahun-tahun dan untuk keraknya saya biarkan di luar biar kena sedikit matahari beberapa menit gitu ya bun supaya cepat kering tadi sih emang sudah saya lap-lap gitu ya nanti biar ngeresap gitu dan ini untuk dapurnya saya mau beres-beres mau saya sortirin mana yang mau dibuang dan juga yang masih dipakai gitu ya bun jadi ini sebenarnya kayak blender itu untuk mesin blendernya itu udah rusak bun jadi tinggal kacanya gitu tinggal pot-potnya gitu ya tinggal mangkok-mangkoknya gitu jadi saya bingung mau dikemanain gitu kalau ada yang mau silahkan diambil gitu ke rumah saya ada gitu ya cuman kalau saya mau ngasih orang itu kayak gak enak karena mesin blendernya itu udah rusak gitu ya bun jadi kalau ada yang mau gitu ambil aja ke rumah gitu ya karena saya juga mau ngasih juga gak enak ya karena emang cuma tinggal mangkok-mangkoknya aja gitu ya tinggal ininya aja nih untuk blendernya gitu ya sedangkan mesinnya itu udah rusak gitu bun saya males benerin karena kan gak tau bisa bagus lagi dan juga mungkin servisnya mahal ya sedangkan saya masih punya satu lagi blender yang masih bagus jadi yaudah saya manfaatin aja yang ada gitu ya jadi saya males kalau mau servis-servis harus ngeluarin uang segala gitu ya kan sedangkan blender di rumah masih ada yang lain gitu nah lanjut untuk bersih-bersihnya ini banyak kerak-kerak lengket gitu ya bun ternyata di balik rak tadi itu banyak kotoran dan kotorannya karena dekat kompor itu banyak minyak-minyak lengket gitu ya bun jadi disini saya mau turun-turunin semua nanti untuk dinding dan juga meja wastafelnya itu mau saya cuci-cuciin gitu menggunakan sabun cuci piring gitu bun karena biasanya kalau dekat kompor itu ternyata itu banyak banget lengket-lengket minyak gitu bun karena dari kotoran asap kita menggoreng memasak gitu jadi kalau jarang dibersihkan itu lengket-lengket ya karena disela-sela di pinggiran atau di balik rak yang tadi itu ternyata kan karena isinya banyak gitu jadi gak kejangkau waktu saya bersih-bersih bun jadi ini mau saya cuci-cuci semua gitu ya menggunakan sabun cuci piring nanti setelah bersih baru saya pasang untuk raknya yang tadi saya beli dan disini saya mau pasang paku atau mau makuin kabel yang tadi ada di rak ya ada di rak yang tadi di atas itu kabelnya kan gak rapih ya bun jadi ini saya benerin dulu kabelnya saya rapihin biar lebih kelihatan rapih gitu ya enak dipandang mata walaupun ya dapurnya sederhana yang penting kan bersih dan juga terlihat enak di mata dan disini lanjut saya mau beresin untuk raknya mau saya pasang raknya disini aja posisinya ya bun yang penting enak untuk saya masak dan aktivitas di dapur biar mejanya ini terlihat lebih luas gitu ya daripada yang tadi berantakan sumpak gitu ya bun dan ini untuk barang-barangnya atau perintilan yang ini ya yang semrawut gini tapi kadang dibutuhin bun ini saya taruh aja untuk minyaknya di paling atas karena botolnya itu tinggi-tinggi ya jadi saya ini taruh di paling atas aja dan itu untuk tempat pisaunya juga saya taruh di tengah aja posisinya biar semuanya muat gitu dan ini juga ada bumbu-bumbu perlengkapan dapur yang kayak gitu aja ya saya naruhnya ya seadanya aja gitu bun sesuai dengan yang ada di rumah gitu jadi apapun itu saya manfaatin aja gitu yang penting masih bisa buat dipakai gitu ya buat sehari-hari ini juga ada tempat gula sama gula putih dan juga gula merah saya tempatin disitu aja karena belum punya toples yang estetik ya bun jadi apa adanya saya pakai gitu ya karena intinya sih pada fungsinya gitu itu juga ada tempat bawang saya taruh situ aja dan juga ada tempat kemiri saya taruh bekas es krim gak apa-apa ya bun ya dan juga ada ketumbar saya taruh disitu aja saya pakai ketumbar bubuk tapi kadang-kadang saya belinya sekalian gitu saya taruh di toples kecil gitu dan untuk talenan saya taruh di samping sebelah kiri dari raknya gitu ya jadi ini Alhamdulillah banget ini raknya itu muat ya karena ini ukurannya 50 cm lebih kayaknya ya sekitar 50 cm jadi bisa muat antara bumbu antara minyak, bumbu dan juga ada bawang-bawangan disitu ya ada terigu jadi ini penampakan dapur saya yang terbaru ya bun jadi gak ada yang banyak berubah sih cuman perintilan yang gak kepake yang kiranya emang gak ada manfaatnya saya singkirkan ya bun dan terima kasih videonya sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati